Hai semuanya, aku Nurami Omi, Sugang Rawoh di channelku Kali ini kita akan membahas body care Body care dari Scarlett Ada 3 produk yang akan kita bahas disini Produk-produk ini udah aku pake selama 2 minggu Di video kali ini kita akan membahas review Dan juga opini aku tentang produk-produk dari Scarlett ini Setelah 2 minggu pemakaian Ngomongin tentang body care, aku lebih suka aroma-aroma yang bikin mood aku happy Termasuk si Scarlett ini Karena banyak yang ngomongin kalo Scarlett itu aromanya wangi Jadi kayak penasaran gitu Scarlett tuh emang sewangi apa sih? Jadi Scarlett sendiri mengandung glutathione sama vitamin E Jadi glutathione itu semacam masternya antioksidan Yang bagus tentu saja buat kulit Sama ada vitamin E yang juga bagus untuk kulit Makanya begitu ada body care yang mengandung glutathione dan vitamin E Punya fungsi lebih Aku langsung ngelirik Salah satunya si Scarlett ini Jadi Scarlett ngirimin 3 produknya si body scrub yang romansak Shower scrub atau sabunnya Ini yang pomegranate Dan juga lotion Lotionnya yang freshi, yang warna kuning Di video kali ini akan aku bahas jadi 3 Akan aku bagi jadi 3 Pertama ngebahas si scrubnya tadi Sabunnya dan juga lotionnya Jadi aku akan timestamp di description box Kalau kalian mau langsung lihat per produknya Oke disclaimer Semua produk-produk Scarlett sudah terdaftar di BPOM Dan tidak dites di hewan Jadi oke Oke kita akan bahas body scrub yang romansa dari Scarlett Body scrub ini dibalut dengan packaging jar berbahan plastik Ukuran atau netonya 325 gram Pas datang pertama kali Produk ini masih di seal dengan rapat Dari semacam aluminium foil itu Jadi aman menghindari dari rawannya tumpah Desain packagingnya ini lumayan cute Dan masih handy, masih compact ya Masih bisa dipegang seperti ini Packagingnya memuat informasi tentang deskripsi produk Termasuk disini ada stiker hologram yang menunjukkan keaslian produknya Nomor BPOM Daftar ingredients Termasuk juga cara penggunaan Tanggal expired Dan ada logo cruelty free Jadi produk ini tidak dites di hewan Pas pertama kali aku buka produk ini Aku lumayan surprise Karena teksturnya mirip banget sama whipped cream Warnanya putih Dan juga scrubnya sendiri Bukan tipe scrub yang bikin kulit sakit Tapi kerasa scrubnya Berasa kalau benar-benar nge-scrubbing Nge-exfoliate kulit kalian Karakteristik aromanya Ini lebih ke manis ya yang romansa ini Manis dan segar Tapi wanginya masih subtle Wanginya itu nggak yang strong banget Wangi-wangi seperti ini bisa diterima semua orang gitu How to use? Untuk cara pemakaian aku mengikuti yang dianjurkan Scarlet di packagingnya Aku aplikasikan ke seluruh tubuh Kemudian sekitar 2-3 menitan gitu Aku diemin Setelahnya aku gosok dan dibilas Nah setelah dibilas nanti aku lanjut ke sabunnya Oke jadi opini aku tentang produk ini setelah 2 minggu pemakaian Aku merasakan setiap kali setelah pemakaian produk ini Kulit aku tuh jadi lebih halus Dia bisa nge-exfoliasi kulit Dan efek mencerahkannya itu karena Si exfoliannya tadi Yang bener-bener bekerja Selain itu aromanya juga sangat healing ya Aromanya bikin mood jadi happy Jadi lebih fresh gitu Jadi aku sangat merekomendasikan si body scrub ini Karena menolong banget buat kulit-kulit yang kasar dan cenderung kusam gitu Aku sendiri pake ini paling sering 2 hari sekali Karena aku gak mau terlalu over exfoliate Tapi itu balik ke masing-masing dari kalian tentu Oke move on ke sabun mandi Atau shower scrub Shower scrubnya si Scarlet Mereka tuh kalau gak salah ada 3 varian gitu Yang timun, cucumber, cacumber, cucumber How to pronounce it Terus ada minggu juga, mangga Dan yang lagi aku pake adalah yang Pomegranate Oke, kita ngomongin packagingnya Untuk packagingnya berbentuk botol plastik bening Terus ada cap Scarlet Ditutup dan juga di botolnya Netonya 300ml Dan disini ada informasi tentang produk Termasuk klaim cara pemakaian Ingredients Dan ada hologramnya juga Ada cap quality free Cap BPOM Dan penjelasan lain Shower scrub ini juga mengandung glutation dan vitamin E Untuk tekstur lebih ke gel Ada scrub Scrubnya tuh gak banyak Dan termasuk scrub yang lembut Lebih lembut daripada body scrubnya tadi Tapi terasa gitu Shower scrub ini sangat mudah di aplikasiin Baik pake puff Ataupun langsung pake tangan Aku sendiri pake keduanya Baik pake puff ataupun pake tangan Cuma sensasi kalo pake puff itu Busanya jadi luar biasa banyak Menyenangkan gitu Aroma si pomegranate ini seger banget Bener-bener kayak buah Si buah pomegranate nya gitu Dia juga cukup tahan lama Untuk standar sabun mandi Jadi aku suka banget Kayak berapa jam gitu Dia tahan Opini aku tentang sabun ini Aku lagi-lagi jatuh cinta sama aromanya Aromanya bikin aku relax Bikin aku happy Aromanya juga termasuk aroma yang awet Agak distraksi ya Walaupun efek mencerahkannya gak seterlihat Si body scrub tentu saja Tapi aku suka sensasi mandi pake si ini Karena emang wanginya Wangi yang jarang kita temuin di sabun-sabun yang lain Setelah ini aku pengen banget penasaran sama wangi yang mango Last but not least Kita ngomongin body lotion Produk scarlet yang paling bikin aku penasaran adalah body lotionnya Mereka itu ada yang varian romansa Ada varian fantasia Charming Terus yang aku pake ini yang fresh Ini kayaknya varian yang baru Di sini scarlet fresh fragrance brightening body lotion Jadi body lotion ini lebih ditujukan untuk brightening atau mencerahkan Well kita akan membahas dari segi packaging aroma tekstur Dan nanti juga kita akan bahas opini aku tentang si body lotion fresh ini Packaging scarlet fresh fragrance brightening body lotion ini Ini dikemas dengan tube atau botol yang bulky transparan Bahan dasarnya plastik yang lumayan kokoh Uniknya di botol ini ada sistem lock unlock di bagian pumpnya Jadi nggak usah takut meleber kalau misalnya lagi di bawah perpergian Lotion ini tipe pump Aku suka banget produk-produk yang aplikatornya berupa pump gini Jadi lebih efektif waktu mengeluarkan produk dan tetap hygienis Di botolnya ada emboss tulisan scarlet dan juga ada hologram untuk menunjukkan keaslian produk ini Selain itu informasi dari produk ini yang ada di botol tuh cukup lengkap Mulai dari manfaat produk Ingredients utama Cara pemakaian Masa berlaku Nomor BPOM Dan neto Netonya tuh 300ml Jadi neto ini cukup banyak ya Jadi bisa dipake selama berbulan-bulan Cara pemakaian produk ini Biasanya aku pake setelah mandi Pagi sebelum beraktivitas dan malam sebelum tidur Tekstur produk ini Krim warnanya putih kekuningan gitu Nggak lengket sama sekali Nggak greasy Wanginya sendiri tuh fresh Perpaduan buah pir Wanginya mengingatkan aku sama parfum yang lagi aku pake Parfum Miniso British Pir Parfum dupe-nya Jo Malone Yang mana Scarlet sendiri Mengklaim bahwa wangi ini tuh mirip Wanginya parfum Jo Malone Dan wangi Fresia Eau de Cologne Aku sendiri belum pernah pake kedua parfum itu sih Cuma ini mirip banget Wanginya sangat menyenangkan Oke aku bukan tipe orang yang tergila-gila sama hal-hal yang berbau memutihkan Tapi lotion ini adalah lotion yang bisa ngetone up Lebih mencerahkan Ini yang barusan aku pake Ini yang belum dipakein Jadi memang lebih keliatan cerah Lebih keliatan bersih Dibanding yang ini Yang paling bikin aku suka sama body lotion ini Tentu saja selain aroma adalah teksturnya Teksturnya itu unik ya Lumayan kental gitu Dan waktu diaplikasiin Dia lumayan mudah nyebarnya Dan cepet kering Maksudnya gak greasy Gak meninggalkan rasa greasy sama sekali Si kulit itu kayak langsung lembab Apalagi karena aku ini kerjanya di ruang full AC Terus Bandung itu dingin Jadinya kayak makin kering Si body lotion ini menolong banget Untuk menjaga kelembaban kulit aku Jadi dia gak kering sama sekali Sekaligus wangi Wanginya bikin happy Untuk ketiga produknya itu Aku sebenernya bingung Yang paling aku favoritin yang mana Soalnya Untuk aromanya sendiri Aku sebenernya lebih suka Yang pomegranate si sour gel ini Tapi yang hasil paling bikin aku takjub Itu si body scrubnya Body scrubnya Exfoliannya tuh efektif banget Buat ngebersihin kulit-kulit mati Yang ada di kulit kita Dan habis itu Finishingnya pake si lotionnya Scarlett Makin-makin lah Jadi aku suka banget sama teksturnya si ini Body scrub aku suka banget Kinerjanya Kinerja Terus si sour gel Aku suka banget Sensasi mandi pake ini Produk-produk Scarlett yang aku bahas tadi Harganya itu Rp75.000 Masing-masing Dan menurutku itu worth to buy Karena awet Bisa dipake berbulan-bulan Lagipun di official store Kalo kalian misalnya beli yang bundle gitu Kayak 5 produknya sekalian itu Jauh lebih murah Dan packagingnya pun aman Dia pake bubble wrap Terus dia masih pake kardus Jadi barang sampe di tangan kalian tuh Dijamin aman Well segitu dulu review body care kali ini Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Bye